Material tempur pasukan khusus Kops Marinir yang terdiri dari 8 unit atas Melintas kemudian 3 unit ILSV Menyusul di belakangnya 3 unit PWC Melintas kemudian 2 unit subsimer Akan melintas selanjutnya 4 unit SEA Raider Serta 2 unit Hyperbaric Chamber dan 1 unit IOD Melintas di hadapan kita bersama adalah Brigade Upacara 1 di bawah pimpinan Kolonel Marinir Charles Arianto Lumban Gaul yang sehari-harinya menjabat sebagai Komandan Brigade Infantri 3 Marinir Brigade Upacara 1 Brigade Upacara 1 adalah prajurit-prajurit dari Brigade Infantri Kops Marinir Dari sorot mata yang tajam mencerminkan bahwa prajurit Kops Marinir adalah prajurit Kops Marinir di hadapan kita bersama material-material tempur Brigade Infantri Kops Marinir yang terdiri dari 5 unit motor trail di hadapan kita bersama melintas selanjutnya 12 unit Kia selamat menikmati selamat menikmati menyusul di belakangnya empat unit Radar hugus melintas selanjutnya tiga unit truk Ahmed langkau topi serta lapan unit truk Reo selamat menikmati menyusul kemudian Bigado Upacara 2 dibawah pimpinan Kolonel Marinir Rajiman yang sehari-harinya menjabat sebagai komandan resimen bantuan tempur 2 Marinir Bigado Upacara 2 adalah prajurit-prajurit dari resimen bantuan tempur Kops Marinir maju terus pantang mundur mati sudah ukur itulah yang ada di hati prajurit-prajurit Kops Marinir untuk mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia akan melintas selanjutnya material-material tempur resimen bantuan tempur Kops Marinir yang terdiri dari empat unit kendaraan kawal motor empat unit kendaraan kawal mobil empat unit ambulan empat unit DDF empat unit rumah sakit lapangan menyusul di belakangnya empat unit truk SC empat unit truk LC empat unit truk Lias empat unit truk Ganyla serta dua unit eskavator selamat menikmati melintas selanjutnya adalah Brigade Upacara tiga di bawah pimpinan kolonel marinir Gunawan Menteri Utomo yang sehari-harinya menjabat sebagai komandan resimen artileri dua marinir Brigade Upacara tiga adalah prajurit-prajurit dari resimen artileri corps marinir dengan derap langkah pasti dan mantap prajurit corps marinir menyatukan TK untuk menjaga keutuhan bumi pertium diikuti oleh material-material tempur resimen artileri corps marinir yang terdiri dari empat unit howitzer 105 mm dan truk Junimo empat unit howitzer 122 mm dan kedaraan truk Junimo disusul dengan empat unit vampir selanjutnya melintas di hadapan kita tiga unit nurinko dan satu unit tatraban ke yang terakhir selanjutnya satu unit tatraamu satu unit aligator dan dua unit twin gun selanjutnya melintas adalah Brigade Upacara 4 dibawah pimpinan kolonel marinir Muhammad Rizal yang sehari-harinya menjabat sebagai komandan resimen kavalri 2 marinir Brigade Upacara 4 adalah prajurit-prajurit dari resimen kavalri corps marinir kami prajurit corps marinir prajurit pendarat yang jaya gagal perkasa bermental baja siap membela nusa bangsa dan diguti oleh material-material tempur resimen kavalri corps marini yang terdiri dari 3 3 8 unit pmp3 selanjutnya empat unit tank PT 76 melintas selanjutnya delapan unit BTR 50 puluh melintas selanjutnya tepat di hadapan kita 4 unit btr-4 langkah-langkah dan selanjutnya disusun 8 unit LVT 77 A1 melintas di hadapan kita bersama dan memberikan penghormatan kepada kepala staf angkatan laut satu kompi aparatur sibil negara di bawah pimpinan penata muda tingkat 1 3 B imun Saraswati S.A. yang sehari-harinya menjabat sebagai staf-staf minpes Denma Mako Kops Marinir dan menyusul di belakangnya satu kompi purna Wirawan Kops Marinir Akan melintas di depan kita bersama material-material tempur Kops Marinir yang membawa komponen masyarakat dan juga kepolisian Republik Indonesia dan memberikan penghormatan kepada kepala staf angkatan laut dan juga hadirin tamu ini membuktikan bahwa Kops Marinir berasal dari rakyat untuk rakyat dan selalu ada di hati rakyat dirgayu ke-78 Kops Marinir Jalibu Jalibu selamat menikmati